Intro Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa Sejak sejumlah daya tarik wisata di Bali dilakukan pembukaan uji coba kunjungan wisatawan domestik atau Wisdom mulai menggeliat kunjungan wisatawan domestik ini mencapai ribuan orang per hari sebagaimana dikemukakan Kepala Dinas Pariwisata Bali Putu Astawa akan terdapat kurang lebih 2,5 ribu sampai 3 ribu orang per hari yang mengunjungi Bali Wisdom ini didominasi dari Jakarta meskipun belum merata lanjutnya namun kedatangan wisatawan ini memberi harapan baru kebangkitan pariwisata Bali di masa pandemi COVID-19 sedangkan wisatawan asing hanya mereka yang masih tinggal di Bali saja jumlah ini meningkat dari PPKM sebelumnya yang hanya 500 sampai dengan 700 orang per hari Astawa menambahkan untuk wisatawan esensial bisnis melalui Jakarta ke Bali jumlahnya belum begitu banyak pihaknya berharap para pengelola DTW menerapkan protokol kesehatan prokos yang ketat tidak hanya pengunjung staf dan kerewannya juga harus disiplin prokos ketat Winata Balipos melaporkan Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.